Di sinilah tempat terakhir Ayu mengembuskan nafas terakhir Ini punya saja yang gak ada bunuhnya men Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kembali lagi bareng saya Ayu JIS 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 Ya sekarang saya berada di Provinsi Sumatera Utara teman-teman Tempat tunggu itu dia akan makan taman Kaget pengen sentiranan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya Ayu JIS 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 Oke teman-teman Jadi sampai juga di kota tercinta ya Majalengka Dimana ada sebuah rumah yang memiliki kisah kasih yang nanti kita ceritakan Teman-teman penasaran kan Oke kita langsung cek aja Dikarenakan juta yang kadang mendung Kadang hujan Kadang panas Oke bismillahirrahmanirrahim Selamat kita bisa balik lagi ke rumah Oke kita mulai Yap Majalengka Sekarang sampai lagi di kota tercinta Majalengka Dan sekarang bertempatan banget Mau hujan badag Udah mendung Udah poek Tapi tujuan saya kesini Untuk menceritakan sebuah kisah teman-teman Yap Di depan kita ada sebuah rumah Yang infonya udah terbongkalai Kurang lebih 17 tahun Cukup lama ya Wah Oke jadi rumahnya memiliki kisah Yang nanti saya akan sampaikan sambil berjalan Dan ini penampakan rumahnya Nah jadi rumah-rumah jadul tuh bentuknya seperti ini ya Yap memang udah ditinggalkan sejak 2004 Dan ini berada di sekitaran perdesaan Majalengka Ya di hutan-hutan gitu ya Kau deh kita langsung cek aja Penasaran kan Oke Dan ini aksesnya memang udah terbuka teman-teman Kita butuh senter juga Biar gak burik Yap Kehidupan udah burik men Nanti misalkan ada kesempatan Kita bikin view malamnya ya Waih Assalamualaikum Waalaibadillah Sebentar senter kembali Belum dinyalakan Yap Aduh Sebentar Oke Senter udah nyala Biar agak-agak ada penerangan ya Dan ini penampakannya Dulu rumah ini dihuni Oleh sepangsang suami istri Yang memiliki dua orang anak Bernama Ayu Dan kakaknya Kita berfokus ke Ayu ya Yang akan disampaikan Ini kisah tentang Ayu Gadis SMA Yang Yang patah hati Kembali Banyak bangetnya sekarang Cowok-cowok yang ninggalin ceweknya Tanpa kepastian Dan akhirnya Bikin trauma si perempuan Ayu memiliki teman Yang bernama Ririn Sejak butus Dan trauma Bersama laki-laki Ririn menjadi tempat Untuk curahan hati Ayu teman-teman Ayu selalu menceritakan Kelukesahnya Tentang cinta Yang namanya Sweet Sepantin biasa itu Selalu dengan cinta Hubungannya Kalau misalnya udah cinta Terkotok rasa coklat men Agak miris ya Misalkan benar Kisah tentang Ayu ini Sebelumnya saya memudahkan Mudah-mudahan Diampuni dosanya Diterima amal ibadahnya Ditempatkan Di sisi Allah Tempat yang terindah Amin Ini tentang Ayu ya teman-teman Setelah diputuskan oleh Kekasihnya Ayu dekat dengan Sahabatnya Atau bestinya Biasa terkenal dengan Sekarang besti ya Ririn sering main kesini Sering menginap kesini Dan ini patut di Waspada ya Ketika kita nyaman Bukan dengan Cowok juga ya Dengan Sama jenis juga Harus hati-hati Karena banyak kejadian juga Jeruk makan jeruk Ya tapi ini perempuan Ya Ayu Saking nyamannya Bersama Ririn Akhirnya memiliki Perasaan Dan gak sengaja Di suatu malam Ketika Ririn menginap disini Ibu Ayu Mengecek ke kamarnya Wai Apa yang ditemukan Jadi Ririn dan Ayu Sempat ingin Bersentuhan bibir ya Satu ketahuan Dimaramarin lah Mereka berdua Dan Ririn disuruh pulang Dan Ayu diminta Untuk tidak mendekati Ririn lagi Takut Yang mencegah Hal-hal negatif Yang akan terjadi ya Teman-teman Seperti itu Saya menyampaikan Apa yang disampaikan Lalu warga Karena setiap rumah Memiliki kisah Masing-masing Memiliki cerita Masing-masing Teman-teman Oke Kita intip disini Disini Ada foto Ayu kecil Nah Ada foto Ayu kecil Dan ini Foto Ayu Bersama Adiknya Dan ada Ibunya juga Sedih ya Yakin men Ini sedih banget Dan ada beberapa Berkas-berkas disini Kita gak perlu detail juga Dan ada Minyak walet Iyah minyak walet Buat ngurut ya Tah Keterangan gak sih Cukup dong Ya Lemarinya udah kosong Dan tujuan dari video ini Teman-teman saya Selalu menyenangkan Tentu seber syukur ya Atas apa yang kita punya Bawang mewah Megah Belum tentu nyaman Padahal ini nyaman Tempat tinggal Banyak banget disini Pakaian-pakaian yang berserakan Tuh Ada juga Kalender-kalender Disini ada kalender Ini penuh sih 2004 Bener gak sih Yup 2004 ya Sebentar Sebentar ya Ya Itu dia 2004 Iya sih bener 2004 ya Tah Yup Oke kita lihat lagi Kita lihat-lihat lagi Bawang miringnya Tah Bener kan Yup Disini banyak banget Berkas-berkas tuh Ada kurang-kurang Jadul Tuh Ingin tahun berapa ini Oke kita lanjut lagi Jadi ayo Ditempatkan di sebuah Kayak gubu kecil Karena Memiliki Gangguan ya teman-teman Gangguan pemikirannya Gitu Jadi sakit Batinnya juga Akibat Diputusin cinta Ditambah Harus jauh dengan Bestinya Ririn Assalamualaikum Walaibadah Nah itu kamar ayu tuh Itu kamar ayu Nanti kita review ya Dan disini Tempat Menuju Si ayu Ditempatkan terakhir tuh Jadi kayak di sebuah gubuk Dikutupin Biar gak kabur men Karena pukulan berat buat dia Kita Kesini dulu deh Assalamualaikum Disitu juga ada Oto ayu kecil Ada toples Ada pakaian tidur Ada dompet Disini ada Minyak angin Biasanya Kalo gini Nungguin tuh Kalo lagi sakit ya Pasti dikompres Pake air ini Kayak alkohol gitu Cukup panas Ini kamar Orang tua Orang tua ayu Assalamualaikum 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 Waalaibadillah Disini juga ada Koran yang cukup Berjadul Ini tahun berapa ya 2003 Yaps 2003 Disini juga ada Lemari Ada dua Yang udah mulai Rabi Terbakan rayap Dan hawanya Dijual disini Panas banget Jangan kaget ketika Saya membalikan badan Karena ingin Ngelap keringat Ya bisa kita petik Pelajaran dari kisah Ayu ini ya Bahwasannya Jangan terlalu mencintai Jangan terlalu mencintai Seseorang gitu loh Entah laki-laki Atau perempuan gitu Cintailah diri dulu Cintailah diri sendiri dulu Sebelum kita mencintai Orang lah ini Karena akan kita akan tahu Kadar Sebagaimana Harus mencintai orang lain Sebelum ya Intinya mencintai diri sendiri Ngomong panas Kita lanjut Inilah kamar Ayunya Wai 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 Agak geruh Ya Oke deh Kita gak terlalu Review tempat ini Kamarnya Karena ada takut Ada orai Orai Oke kita lanjut Disini ada sarung Dan ini area pekarangan Teman-teman Halo Assalamualaikum Ini cuman gudang Ini dapurnya cukup luas ya Orang punya juga ternyata Karena gak semuanya Di tahun 90an Kita memiliki rumah yang cukup luas Seperti ini teman-teman Banyak-banyak bersyukur ya Rumah kita Kamar kita Lebih nyaman loh Itu disitu ada surat Pemberituan pajak terhutang Rumahnya ditinggalkan Begitu aja Dalam keadaan seperti ini Ya kembalilah Kebanyakan trauma ya Kini toilet kita Gak perlu review Karena sebagian teman-teman Yang gak suka Saat saya Mengesplok kamar mandi Oke dan ini memang Udah belakang ini Menuju ke Seketaran hutan Majalengka tuh Ada suara anjing kan Oke deh Kita Ke lokasi terakhir Dimana Ayu Menghabuskan Anpas terakhir Tadi udah sebentar Wah Ada yang Yang ngupin kiri ya Kayak ada binatang Teman-teman Sekarang kita ke lokasi terakhir Dimana Ayu menghabuskan Atas terakhir Ya Kita lanjut Kita dulu ini Ada botol-botol ya Gak tau ini botol bekas apa Halo Assalamualaikum Gada yang jalan Mungkin itu hayam Positif Disinilah tempat terakhir Ayu Mengebuskan Napas terakhir Biasa memang Kalau misalnya Kedep desainin Untuk menyimpan Seperti padi Beras yang udah Dijadikan Yaudah dikupasin lah Gabahnya Jadi ditempatkan disini Ditutup pintunya Dikunci Dan memang Pada saat itu Kejiwaan Atau kesehatan Ayu semakin ngedrop Sedih gak sih Ya Allah Kita doakan ya Untuk Ayu Semoga diampuni dosanya Dan memang ini Keberadaan di dapur Di pojok Tempat penyimpanan Hasil Panen ya teman-teman Dan disini juga ada lemari Dan dinu Lihat itu Jaring rambah-rambahnya Udah tumbuh Begitu Mulai lebak Dan mulai kotor juga Ini kayaknya si cuka Gak tau apa Buat Pelumas gitu Dan disini ada beberapa Property yang ditinggalkan tuh Oke teman-teman Di karakan ini udah Kita jelaskan Dan ini memang Spot terakhir kita Udah saya Sampaikan juga Tentang kisah Ayu Dan Ririn Yap Cukup hardang Yang pada Intinya saya udah menjelaskan ya Untuk tidak terlalu berlebihan Mencintai seseorang Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi besar Muhammad Sallallahu wa sallam Ya Allah Cuman geluduk Oke teman-teman Yang baru nonton Pasti nanya Ini dimana Ini rumah siapa Jadi saya berada Di sekitaran Hutan majal Yang mendatang sebuah rumah Yang infonya udah 15 tahun lebih ya 17 lah 17 tahun kita melihat Dari kalender 2004 Dan kadangnya seperti ini ya Ditambah menjadi kisah Yang bisa menjadi pelajaran untuk kita Oke udah cukup Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video ini Dan baru gabung Saya mental Dukung adegan channel Like, share, komen, dan subscribe channelnya Biar mangu semangat lagi Di sini saya Agus Nurah Nah saya pamit Undiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh